Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Johan Alfarisi masih optimis Arema FC bisa keluar dari zona degradasi kelas men Liga 1 2023-2024 Back Arema FC itu minta para pemain Singo Aidan untuk fokus dalam melakoni pertandingan Sebenarnya manajemen sudah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Singo Aidan agar bisa bangkit kembali di kompetisi kasta tertinggi Mulai dari mendatangkan pemain baru, sampai mengganti pelatih pada musim ini Tapi, badai cedera kerap menganggu konsentrasi tim saat kompetisi berjalan Bahkan Johan Alfarisi pun sempat cedera di awal kompetisi Kini, pemain berusia 33 tahun itu telah sembuh dari cedera panjang yang dideritanya Alfarisi pun sudah mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter sejak menit awal dalam beberapa pertandingan terakhir Arema FC Alfarisi minta para pemain tetap fokus demi memperbaiki performa Arema FC Fokus mulai sekarang Ayo sama-sama, siapapun yang mendapat harus diberi semangat, diberi motivasi, saling percaya Dengan sesama teman kalau dia mampu dan yakin bisa mencetak gol, ucap Alfarisi Alfarisi juga minta para pemain untuk menyadari bahwa tim lain juga mulai memperbaiki diri Pentingnya 3 poin itu sangat berharga bagi kami Kami harus menyadari bahwa tim lain saat ini juga semakin bagus, ungkapnya Pelatih Arema FC, Fernando Valente juga minta para pemain untuk terus bekerja keras sampai kompetisi berakhir Kami harus terus bekerja dan percaya dengan ide yang kami bawa Itu yang akan terus kami lakukan sampai akhir pertandingan Sampai Arema FC keluar dari zona degradasi, kata Valente Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton